PLUTO Mungkin banyak dari kita dulu ingat bahwa tata surya kita itu terdiri dari 9 planet, dan Pluto adalah salah satunya. Tetapi kemudian Pluto tak dianggap lagi sebagai planet. Kenapa demikian? Pluto ditemukan pada tahun 1930 oleh seorang astronom yang mengira bahwa ia telah berhasil menemukan planet ke-9 di tata surya kita setelah Neptunus. Pluto untuk sebuah planet di tata surya kita ukurannya memang terbilang kecil. Tetapi para astronom pada saat itu sangat yakin bahwa Pluto memang planet ke-9 di tata surya kita. Kemudian permasalahannya muncul ketika teleskop yang lebih canggih berhasil dikembangkan pada saat itu. Dari hasil pengamatan, kita mengetahui bahwa Pluto hanyalah salah satu dari banyak sekali objek langit yang berada di area yang bernama Kuiper Belt. Di Kuiper Belt ini terdapat sekitar 70 ribu objek langit seperti Pluto. Salah satunya adalah Eris yang ukurannya lebih besar dari Pluto, dimana akhirnya itu membuat status Pluto sebagai planet dipertanyakan. Banyaknya objek langit seperti Pluto di luar sana membuat para astronom akhirnya membuat syarat untuk sebuah objek langit bisa disebut sebagai planet. Syarat pertama adalah objek tersebut harus mengorbit matahari. Syarat yang kedua, objek tersebut harus berbentuk bulat sebagai pertanda bahwa objek tersebut memiliki gravitasi yang cukup kuat. Dan syarat yang terakhir adalah objek tersebut harus merupakan objek dengan gravitasi yang cukup kuat sehingga dapat membersihkan objek-objek lain dari orbitnya. Dan syarat terakhir ini nilai yang tak bisa dipenuhi oleh Pluto yang malang. Idealnya, Pluto harus membersihkan objek-objek lain di sekitarnya untuk dapat disebut sebagai planet. Tetapi kemudian, untuk mengelompokkan planet-planet seperti Pluto ini, para astronom menciptakan sebutan khusus yang bernama dwarf planet atau planet kerdil. Jadi, kita harus berterima kasih kepada Pluto karena faktanya sebelum kasus Pluto di tahun 2006, kita tidak memiliki syarat spesifik untuk sebuah objek langit bisa disebut sebagai planet. Dan mungkin saja jika bukan karena Pluto, objek berbentuk bulat apapun yang melayang di angkasa bisa saja kita sebut sebagai planet. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.